Hi again everyone, welcome back again. Actually ini adalah Bitcoin update, tapi sekaligus kita update untuk kondisi market ya, terutama dari perspektif macroeconomy, dimana tadi kita udah melihat angka CPI yang sekiranya cukup mengecewakan bagi The Federal Reserve. Kenapa? Karena angka ini bisa dibilang udah menunjukkan bahwa inflasi yang ada di US ini udah bukan seasonality lagi, melainkan angka yang cenderung naik drastis ini, terutama CPI yang year-on-year itu naik dari 3,2% ke 3,5%. Kalau berdasarkan datanya, ini bisa dibilang tertinggi sejak mungkin kuartal 3 di tahun 2023, which means ini menunjukkan indikasi yang kurang begitu baik. Terlepas dari kondisi itu, core CPI bisa dibilang mirip dengan previous-nya dan yang month over month-nya ada kenaikan atau mirip dengan angka yang sebelumnya. Jadi ini sebenarnya di luar dari forecast ya. Ekspektasi lebih rendah, ternyata malah lebih tinggi. Nah ini menjadi resiko. Kemudian, terlepas dari kondisi itu, tadi The Fed ya, sebenarnya hari ini tuh FOMC Meeting Minutes itu adalah report teman-teman. Jadi kayak misalkan contoh ini kan sifatnya report nih. Kalau kita lihat pertemuan Januari, tanggal 30.31, report-nya itu dibuat tanggal 21 Februari. Minutes-nya dirilisnya tuh tanggal segitu. Nah ini pertemuan tanggal 19.20 nih, Maret bulan lalu. Harusnya minutes-nya itu dirilis tadi jam 2 atau jam 1, teman-teman. Nah ini, rilisnya 10 April. Nah di minutes tersebut menunjukkan bahwa, ya pada intinya The Fed meyakini ya, seperti yang saya sempat sampaikan ya, tadi by Group Telegram kalau nggak salah saya sempat mention, update untuk CPI sesimpel suku bunga jadi higher for longer. Jadi kalau misalkan dulu kita meyakini bahwa The Fed ya, segera mungkin akan memangkas suku bunga. Faktanya tidak bisa sesegera itu. Karena saya sudah pernah bilang juga sama teman-teman ya, bayangin The Fed sudah pangkas suku bunga, eh taunya inflasinya naik. Nah itu udah worst case banget teman-teman. Pada saat itu terjadi, harusnya very likely The Fed malah jadi bisa lebih hawkish. Either malah dia naikin suku bunga lagi, atau malah dia bisa bilang, ini kita nggak akan ada penurunan suku bunga lagi, selain yang kemarin sudah kita lakukan. Nah itu kalau itu sampai terjadi, market bisa lebih merah dari apa yang terjadi pada malam hari ini. Dan kita ngomongin bukan market di Bitcoin only ya, tapi kita berbicara untuk stock market juga. Selain itu tadi saya sempat, ya kita dapat informasi bahwa SEC memberikan peringatan untuk DeFi firm Uniswap, ya berpotensi untuk menghadapi lawsuit. Lawsuit ini adalah, ya kita bisa bilang kayak semacam, apa sih itu bahasanya ya. Ya pokoknya teman-teman seperti itu ya, lawsuit ini berarti dijatuhi hukuman atau persidangan ya, pokoknya seputar hal-hal tersebut. Jadi di sini penjelasan lebih kurangnya, kalau misalkan dari apa yang saya lihat ya, dari angka CPI tersebut, kita bisa lihat bagaimana reaksi pasar ya, terutama dari US stocks di sini, NASDAQ, S&P 500, Dow Jones, semuanya merah teman-teman sekalian ya. Stock finished lower, and government bond yield itu naik ya. Rose itu maksudnya rise, tapi ini kan past tense teman-teman. Jadi rose, after the latest inflation reading, coming in hotter than Wall Street expected. The consumer price index ya, bla 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 bla, kemudian major stock index itu bisa dibilang rata-rata turun. S&P 500, NASDAQ, Composite, and Dow Jones ya, itu rata-rata turun, di mana Dow Jones itu turun lebih kurang 1,1%, atau setara dengan 422 poin. Yang lainnya, kalau kita ngeliat di sini, benchmark treasury yield itu naik. Ya, jadi di angka 4,5%. After its biggest one day gain, since 2022 September. Ya, jadi bisa dibilang, ya apa yang terjadi hari ini, walaupun hanya sekilas saja ya, tapi saya rasa cukup membuat market menjadi cukup panik, teman-teman sekalian. Dan per CPI tadi dirilis pun, kalau kalian notice ya, itu Bitcoin sempat drop, sampai lowestnya itu di 67, 400 ya, lebih kurangnya, atau 67, 500. Lantas bagaimana sekarang posisinya? Kita ngeliat Bitcoin itu rebound. Ya, nanti akan saya jelaskan secara detail. But before kita ngomongin itu, tadi kita udah ngomongin sedikit paik-paiknya nih, teman-teman. Ada satu sentimen yang sangat-sangat positif, yaitu Hong Kong. Ya, dapet kabar kalau Hong Kong minggu depan, itu kemungkinan akan ada approval untuk first spot Bitcoin ETF. Ya, di mana salah satu aset managernya, ya, atau fund managernya, itu total mengelola sekitar 130 billion dollar. Which means ini angka yang cukup signifikan juga. Walaupun nggak segede BlackRock, ya tetap aja cukup menarik, teman-teman sekalian. Ini bisa menjadi satu buah, apa ya, kalau kita bilang, bisa menjadi satu buah fasilitator untuk para pelaku pasar di Asia. Supaya mereka bisa bertransaksi di ETF spot-nya Bitcoin. So, I think, ya, it's gonna be a good, good, good sentiment. But, in the other hand, ingat, teman-teman, Bitcoin ETF spot di-approve waktu Amerika Serikat, ya, SEC approve, itu ada sell the news event dulu. Ya, jadi harga turun dulu. Apakah ini akan menjadi sell the news event? Ya, we don't know yet, tapi yang pasti, after-nya, kita sudah sama-sama pahami, 12, sekian miliar dolar Amerika yang masuk melalui jalur Bitcoin ETF spot, saya rasa itu sangat-sangat bullish. Ya, kalau itu, 12, sekian M, kalian anggap itu tidak bullish, saya sudah nggak ngerti lagi, ya. Mungkin kalian punya uang lebih banyak daripada 12 miliar dolar itu. Sehingga kalian merasa, ah, ini mah nggak bullish, gitu, ya. Jadi, Hong Kong ETF spot, in the long run, ini mass adoption, which is, harusnya bagus. Tapi, pada saat nanti, ETF spot-nya di-approval, apakah itu akan ada jadi sell the news event, ya, itu yang kita belum tahu, teman-teman, sejauh ini. Sekiranya itu yang akan saya, atau sekiranya itu sentiment-sentiment dan market update yang saya cuma sampaikan kepada teman-teman. So, we have one bad news, ya, coming from the CPI and we have one good news, ya, coming from the Hong Kong ETF spot. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, sekaligus saya pengen inform, ya, rencana untuk kita live streaming, ya, either besok atau di hari Jumat, kalau boleh, sih, teman-teman, coba type, ya, di kolom komentar, mana yang sekiranya lebih banyak, mungkin itu yang akan saya pilih harinya, antara Kamis atau Jumat, teman-teman. yang pastikan semingguan ini libur, ya, kan, agak santai. But at the same time, saya juga mengerti kalau teman-teman ada acara keluarga, kumpul bareng family, jadi, ya, enjoy your time juga, teman-teman sekalian. Nanti kita pilih waktunya juga di waktu yang agak, mungkin malam, kayak sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam, gitu ya. Jadi, agak lebih santai, ya, teman-teman. Setelah selesai aktivitas, ya, bisa kumpul melalui live streaming di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, jadi gimana nih progres daripada Bitcoin? Ya, so far sih, kalau kita melihat Exponential Moving Average 21 time frame daily, somehow, masih menjadi acuan untuk support dynamic kita. Ya, harga bertahan di situ dengan cukup baik. Kemudian, another perspective yang saya pengen tunjukkan ke teman-teman, ya, sebenarnya adalah MACD pada time frame daily. Ini sebentar lagi, mudah-mudahan, gitu ya, kita melihat ada cross-up. Cross-up ini bisa menjadi satu buah kondisi yang memvalidasi bahwa Bitcoin itu sebenarnya siap untuk rebound. Ya, sekiranya MACD perspektifnya sih seperti itu. Kalau stochastic RSI mungkin kurang, tapi setidaknya kita di atas indeks 50. Jadi, kalaupun dia bermain ya sedikit lebih panjang, ya, mudah-mudahan bisa tetap terus menguat lagi, didukung dengan MACD-nya juga, yang ada kemungkinan bisa cross-up. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu, teman-teman sekalian. But, in the perspective of the weekly time frame, ini menunjukkan bahwa Bitcoin indian hanya doji saja, ya, menuju ke doji, tapi baru jalan tiga harian, ya, masih ada empat hari lagi, jadi, kita belum bisa mengambil kesimpulan terlalu early. Namun, teman-teman sekalian, buat kalian yang bertransaksi, terutama di altcoins, saya rasa, teman-teman, perlu waspada, karena Bitcoin dominance ini terlihat cenderung naik. Ya, jadi, proses yang saya perhatikan di sini adalah dia create higher high, konsolidasi, pullback, pas di Fibonacci, habis itu dia ke pantul, ya, dimana pantulannya juga terjadi pada area support resistance yang bisa dibilang cukup penting bagi Bitcoin dominance. Nah, ini dampaknya apa? Altcoins mungkin akan susah untuk perform. Walaupun kita melihat altcoins, ya, ada aja istilahnya satu atau dua altcoins yang posisinya mungkin cenderung cukup bullish, gitu ya. Kayak misalkan kita tadi ada pantau Ethereum, ya, ETIFY, ya, ini juga lagi dalam posisi, bisa dibilang cukup naik teman-teman sekalian. Ya, kita lagi coba ngantri ya, bukan ngantri sih, lebih tepatnya udah set alarm, pengen tahu, kira-kira bisa sampai nggak nih, di area yang bisa dibilang ideal untuk melakukan transaksi. Namun, memperhatikan Bitcoin dominance tentu saja membuat saya berpikir dua sampai tiga kali untuk agak lebih berhati-hati in terms of melakukan transaksi di futures market, apalagi yang berencana untuk long, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat perspektif Bitcoin-nya, masih ingat dengan update yang saya lakukan kemarin, siang, jadi berbicara soal Bitcoin dominance itu, bukan Bitcoin dominance saja, Bitcoin itu sudah beberapa kali melakukan retest terhadap Fibonacci 0,62%, 0,62%, dan terakhir sama nih, 0,62% precisely, closing 4H dapat pinbar, habis itu closing jam 3 tadi membentuk bullish engulfing yang sangat-sangat powerful, kemudian selain itu, kita tadi sudah notice juga teman-teman sekalian, terakhir kali saya update Bitcoin melalui group advance, saya melihat atau memperhatikan bahwa terdapat trendline ini, kemudian pada saat breakdown ini, diiringi juga dengan divergence, biasanya seringkali kondisi tersebut terjadi ketika pergerakannya relatif agresif, nah ini kita notice, dan terbentuklah si divergence itu pada MACD perspektif time frame 15 menit, jadi begitu dia breakout, actually ini adalah sebuah setup yang menarik untuk dipertimbangkan dimanfaatkan long position-nya, dan kita lihat Bitcoin telah berhasil breakout, ya pada perspektif nggak cuma 15 menit, tapi juga pada satu hanya, dan ini retracement setelahnya harusnya dikonsider sebagai opportunity untuk melakukan buy pada Bitcoin, namun teman-teman tetap perlu perhatikan bahwa saat ini sentimen negatif yang diakibatkan oleh CPI itu bisa berkelanjutan cukup panjang, tinggal kita penasarannya adalah gimana nih reaksinya institusi, ya kayak BlackRock dan kawan-kawan apakah mereka akan start belanja lagi seperti tidak ada yang terjadi, atau mereka malah nge-rem sejenak dan melihat market lagi progresnya seperti apa, itu yang mesti menjadi pertanyaan kita semua teman-teman, but in the end, yang pertimbangan saya kembali lagi Fibonacci menurut saya ini cukup mengkonfirmasi teman-teman mungkin untuk sekedar memberikan teman-teman sekalian sebuah gambaran ya saya akan coba gunakan fitur replay jadi supaya teman-teman bisa pahami pertama kita notice dari bagaimana Bitcoin disini itu awalnya mengalami rebound dari area ini jadi per dia kondisi mengalami rebound seperti ini kalau teman-teman perhatikan ini dia ada mengalami retracement retracementnya itu pas banget ketahan di Fibonacci 0,618% area golden ratio kemudian kita lihat reaksinya itu mampu membawa Bitcoin untuk create higher high which means seperti ini ini dianggap lah ya sebagai higher high teman-teman lebih kurangnya seperti ini kemudian kita lihat lagi setelah dia mencapai satu titik higher high Bitcoin itu sempat terkonsolidasi dalam tempo yang cukup panjang sampai akhirnya terjadilah pullback atau breakdown seperti ini dan kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement lagi-lagi dari bawah ke atas lebih kurangnya seperti ini saya mungkin tambahin 0 dan 100 nya supaya kalian bisa lihat dengan seksama dan saya hapus dulu yang lama ya nah kalian notice kita retest terhadap Fibonacci setelah sempat mengalami fake out kemudian harga start pick up the case ya dia start rebound lagi and then what happen next kita lihat ya technically Bitcoin break terhadap previous high nya jadi lagi-lagi ketahan pas di Fibo 0,62% ya saya tarik ke samping biar teman-teman bisa notice kemudian saya tambah lagi disini supaya anda bisa lihat juga dari pergerakan sebelumnya nah seperti ini ya dia create higher high lagi saya drag ini ke samping karena kita udah create higher high lagi lalu dia mengalami pullback lagi-lagi mengalami pullback dan kalian notice berapa persen dia mengalami retracement sejauh ini sih sampai akhirnya tadi kita dapat reaksi yang cukup baik diiringi dengan close candle bullish itu setelah retest di 0,62% jadi lagi-lagi ini menurut saya level krusial nah dengan kondisi seperti ini maka yang saya pengen tekankan kepada teman-teman menurut saya ini harusnya menjadi area invalidasi paling penting for Bitcoin saat ini jadi kita gak boleh ngeliat dia breakdown di bawah 0,2% karena di level atau area yang sama kalau sampai Bitcoin gagal pertahankan ini dia breakdown bisa lebih rendah dan mungkin bisa dites sampai ke 61 ribu dolar lagi ya kalau misalkan dia bisa pertahankan semestinya ekspektasi sementara adalah Bitcoin mungkin saja bisa kontraflow dan malah ngejar ke 75 ribu jadi dia menyambut sentimen yang lebih positif dari Hong Kong punya ETF spotnya di luar daripada sentimen yang terjadi akibat makro ekonomi ya itu sekedar pertimbangan saja kita memahami bahwa ya di luar daripada makro ekonominya kita tahu bahwa di dalam Bitcoin sendiri ya dia juga punya kita bilang value gitu ya dan value itu tentu saja akan dikuatkan seiringan dengan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari fundamentalnya sendiri teman-teman jadi base-nya atau fondasinya juga harus kuat at least walaupun kita melihat dollar index benar-benar powerful per hari ini kita melihat dollar index naik sampai 1% dan Bitcoin tertekan ya paling tidak kita bisa melihat Bitcoin setidaknya masih ada kesempatan nih untuk tertahan dari tekanan jualnya ya tapi menurut saya kita belum bisa terlalu agresif karena in the end kalau kalian zoom out lagi Bitcoin still consolidating di range yang sama bahkan kalau kalian zoom outnya sampai ke perspektif time frame weekly ya ini lebih kurangnya proses yang sedang berlangsung ya kita melihat bullish rally dan still konsolidasi korektif atau create base ya ini kita belum tahu kira-kira follow up para pelaku pasar seperti apa buat saya yang penting kita pertahankan momentum untuk tidak mengalami koreksi lebih jauh seperti yang terjadi pada S&P 500 dan juga Nasdaq ya kalau kita melihat ini sebenarnya sudah boleh mulai wanti-wanti nih guys kita melihat ada pelemahan momentum in case in case teman-teman kalau kalian notice ya ini kan kita sudah breakdown bisa dibilang dari trendline tapi dia belum breakdown terhadap level support krusialnya nah ini kalau sampai S&P 500 main di bawah area tersebut saya rasa walaupun sekecil apapun dampaknya terhadap bitcoin tetap akan terasa teman-teman minimal bitcoin juga bisa ikut terkoreksi dan mungkin apa yang bisa menjadi triggernya adalah dua data yaitu CPI dan PPI yang akan dirilis besok pada sekitar 19.30 malam atau lebih tepatnya nanti malam alright so teman-teman sekalian be safe for your transaction make sure untuk tidak over trade over leverage buat kalian yang bertransaksi menggunakan futures market apalagi menggunakan leverage di dalam pengambilan transaksi kalian tapi dengan size margin yang bisa dibilang sama dengan eksekusi kalian di time frame di spotnya maka saya rasa perlu berhati-hati lebih ekstra so buat teman-teman yang masih aktif melakukan transaksi saatnya size down risknya diatur manage keuangannya harus benar teman-teman dan jangan sampai over trade atau oversize untuk transaksi dalam semingguan ini terutama pasca CPI data tadi oke so god bless to you all and I'll see you guys again in the next update and in the live streaming cheers goodbye guys